Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, akan membentuk satuan tugas terpadu dari berbagai unsur untuk mengaudit perkebunan sawit terkait berbagai bermasalahan. Di antaranya perizinan dan pelaksanaan plasma 20% dari luas kebun yang dibagikan untuk masyarakat. Pembentukan Satgas Terpadu merupakan hasil kesepakatan gubernur dengan para bupati di wilayah barat dalam rapat terbatas di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat pada Jumat pagi. Sugianto Sabran mengatakan saat ini masih banyak masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit yang hidupnya dalam kesusahan karena kurangnya perhatian investor, di antaranya karena pelaksanaan plasma belum maksimal. Apabila ditemukan pelanggaran hukum terkait perizinan dan belum memenuhi aturan membagikan plasma 20% untuk masyarakat sekitar, pemerintah akan mencabut izin usaha perkebunan perusahaan tersebut. Kami akan membentuk Satgas dengan kabupaten dan juga dari sisi daya akan membentuk tim untuk melihat dari segi lingkungan kami akan mulai bekerja untuk mawadid berbesar supaya semuanya tujuan akhirnya para pengusaha ini sadar bahwa plasma ini wajib harus ada 20% dari luasan diperuntukkan untuk masyarakat yang di sekitar hutan. Jadi saya sampaikan dengan 4T, kita cek. Kalau memang butuh dindak tegas, kita berikan contoh dulu 1, 2, 3 kebun sampai 5 kebun, kita cek perizinan kelengkap, plasma tidak ada, iuknya dicabut. Kami mendukung kebijakan dari Pak Presiden Jokowi, kebijakan Pak Enko Meritim, Pak Luhut, supaya mengaudit kebun-kebun yang ada di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah. Kita merapikan, bukan mencari salah para pengusaha. Yang penting pengusaha investor yang membawa uang besar di Kalimantan Tengah ini tetap kita jaga. Tapi mereka juga mari ikut serta dalam memerangi, meningkatkan SDM, memerangi kemiskinan, habis itu kesehatan. Menyikapi gebrakan tersebut, Suparman pengelola izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan Koperasi Cempaga Perkasa Desa Patai, Kecamatan Cempaga mengatakan. Mereka mengharapkan tim Satgas segera turun ke Desa Patai untuk penindak perusahaan yang tidak memiliki izin, sesuai undang-undang yang berlaku, sehingga merugikan negara dan masyarakat. Apalagi menurut Suparman, sampai saat ini areal izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, IUPHKM, yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk puluhan warga Desa Patai masih dikuasai PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia. Mengundang Bapak Gubernur dengan tim Satgas yang dibentuk di Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera turun ke Desa Patai di dalam menundang perusahaan perkebunan sawit yang tidak merasakan kewajiban 20% dan juga yang tidak punya perizinan secara sah atau legal untuk ditindak secara hukum dan dikeluarkan dari areal yang tidak sah tersebut karena merugikan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, melalui sambungan telepon, Hendri Karemata, Manajer Humas PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia mengatakan, perusahaan tidak merampas hak masyarakat, tetapi di lahan IUPHKM tersebut terjadi tumpang tindih dengan lahan mereka dan masalahnya sedang diselesaikan sesuai hukum positif. Sebelumnya, Majelis Adat Dayak Nasional MADN meminta Pemerintah Provinsi Kalteng dan Aparat Kamanan mendukung masyarakat Desa Patai Kabupaten Kota Waringin Timur meraih keadilan, serta meminta perusahaan tidak mengambil hak masyarakat di areal IUPHKM. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kota Waringin Timur, Ririn Binti melaporkan.